In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmalu Wa nasta'ailuhu wa nasta'athiruhu Wa na'udhu billahi min shunuri amukusina wa sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah Ya ayo alladhin amran ataqu Allah Haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayo alladhin100 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kaum muslimin yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah segala puji bagi Allah azza wa jal pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan aksamu syirkil akbar macam-macam syirik besar iaitu kesyirikan di dalam uluhiyah kesyirikan di dalam al-udiyah yang mana kita sudah bahas ada syirik doa ada syirik syafa'ah ada syirik niyah iradah dan kasd tujuan ada syirik utah syirik di dalam ketaatan ada syirik ul-mahabbah syirik di dalam cinta dan ada juga syirik ul-khaw yaitu syirik di dalam takun insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua yaitu tentang asyirik ul-asdha yaitu tentang syirik kecil apa itu syirik kecil dan macam-macam syirik kecil syirik kecil ini para jamah dirahmati Allah dia dikatakan syirik kecil kalau dibandingkan dengan syirik besar akan tetapi syirik kecil ini kalau dibandingkan dengan kemaksiatan kemaksiatan yang lain maka dia adalah dosa yang paling besar syirik kecil ini adalah perkara yang sangat berbahaya berbahaya yang bisa melipas semua orang dan orang yang paling dekat kepada syirik kecil adalah orang yang melakukan ketaatan semakin orang itu melakukan ketaatan maka maka semakin dia diganggu oleh syaitan supaya ketaatan yang dia lakukan ini rusak tidak berpahala atau ia mendapatkan dosa sebagaimana tiga orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka ini adalah orang-orang yang melakukan ketaatan orangnya berjihad orang yang menuntut ilmu mempelajari Al-Quran orang yang mengimpakkan hartanya tapi dia melakukan hal tersebut ia itu terjatuh kepada kesyirikan maka dari itu para jamaah derahmati Allah Azza Wajan selain kita berusaha menjawabkan diri kita dari syirik akbar syirik besar kita juga berusaha dengan semaksimal mungkin untuk kita jauhkan diri kita dari syirik asgar apa itu syirik asgar yu'arraku syirik asgar bi'annahu didefinisikan ditarif tentang syirik asgar syirik kecil adalah musawatu ghairillahi billah iaitu menyamakan selain Allah dengan Allah pi hayatil fi'ni wa akwalin nisa iaitu di dalam bentuk perbuatan dan ucapan nisa menyamakan Allah dengan selain Allah ketika bersumpah misalnya orang itu bersumpah atas nama Allah dan inilah yang dibolehkan disyariatkan ada pun bersumpah atas nama selain Allah itu bisa menjatuhkan seseorang kepada syirik 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 atau dalam artian yang lain arti syirik kecil adalah kullu ma aqlaqa alaihi syar'u wasta syirki lakin na la yukhriju minal millah yaitu semua apa yang dimutlakkan oleh syariat sifat sifat kesyirikan hanya saja ia tidak mengeluarkan pelakunya dari islam kalau sampai mengeluarkan pelakunya dari islam berarti syirik besar tapi kalau orang melakukan suatu perbuatan kesyirikan syirik kecil itu tidak mengeluarkan ia dari islam hanya saja amal yang ia lakukan yang terkait tentang syirik kecil tersebut berdosa dan amal ketaatannya terhapus berkata syekh yaqulu syekh abdurrahman ibn si'idi rahimahullah beliau mengatakan wa amma syirkul asgar dan ada pun syirik kecil kata beliau pahuwa jami'u al-aqwali wal-afa'al allati yutawassal biha ila syirki syirik kecil adalah semua ucapan semua perbuatan yang dapat menyampaikan orang kepada syirik besar contoh syirik kecil adalah seperti gulu berlebih-lebihan kepada makhluk yang mana berlebih-lebihan ini tidak tidak sampai kepada derajat ibadah atau seperti bersumpah atas nama selain Allah atau seperti ria ria yang ringan atau yang semisalnya insyaAllah akan kita bahas macam-macam syirik syirik kecil apa hukum syirik kecil hukum syirik asgar ma'ad syirik akbar syirik kecil adalah termasuk bagian dari dosa besar setelah syirik besar artinya syirik kecil dikatakan syirik kecil karena dibandingkan dengan syirik besar tapi kalau dibandingkan dengan kemaksiatan kemaksiatan yang lain ia termasuk min akbar dosa yang paling besar dan syirik kecil ini adalah kemaksiatan termasuk ke dalam kemaksiatan yang paling besar kenapa demikian lima karena di dalamnya terdapat menyamakan selain Allah dengan Allah seperti ketika kita solat mestinya kita beribadah menghambakan diri hanya kepada Allah tapi orang yang ria dia sengaja memperbagus solatnya memperindah solatnya memperbagus ruku dan sujudnya tujuannya ingin dipuji sama orang jadi dia tidak murni menginginkan pahala dari Allah ada hal-hal dunia yang lain yang ingin dia cari supaya orang menyanjung dia supaya dia dikatakan orang salih dan pujian pujian yang lain itulah dia kesyirikan yang kedua bahwasanya syirik kecil itu tidak membatalkan tauhid artinya tidak menjadikan orang keluar dari Islam hanya saja syirik kecil ini merusak kesempurnaan tauhid artinya tauhid yang tidak sempurna tapi tidak sampai mengeluarkan ia dari Islam kemudian juga asyirik asgar la yuhbitu jami'al amali bal yuhbitu amal musahid bahwasanya syirik kecil tidaklah menghapus semua amal hanya saja ia menghapus amal yang disertakan dengan syirik kecil tersebut ketika sekarang orang salat maghrib ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima ibadahnya nanti ketika dia sholat isya kemudian disana ada riyak maka disini pahala amalnya sholat isya terhapus sholat maghrib tetap seperti orang yang berimpak misalnya ia berimpak di pagi hari dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan mendapatkan pahala nanti siang dia berimpak juga riyak ingin dipuji oleh manusia maka impaknya yang sekarang terhapus berbeda hanya dengan sirik besar menghapus semua bisa mengeluarkan orang dari Islam kemudian yang berikutnya yang keempat adalah syirik kecil jika pelakunya itu meninggal di atas kesirikan itu belum bertawbad sesungguhnya dia meninggal masih dalam keadaan Islam menurut pendapat yang rajin dari pendapat para ulama karena ada para ulama mengatakan syirik kecil ini bagian dari kemaksiatan karena dia bagian dari kemaksiatan maka dia tahtal masyia kelak di akhirat dia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi Allah menghapus dosa-dosanya mengampuni kesalahan kesalahannya memaafkan riaknya memaafkan syirik kecilnya yang lain mengatakan walaupun dikatakan dia syirik kecil tapi tetap dia syirik dengan keumuman keumuman Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha la yal firu ayyus rakabih sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang syirik termasuk syirik besar maupun syirik kecil maka dari itu para jamaah yang terah merti Allah subhanahu wa ta'ala syirik ini berbahaya terlepas dari mana yang lebih kuat dari pendapat para ulama tentang apakah syirik kecil itu dapat ampunan atau tidak walaupun sepakat para ulama dia tidak kekal di neraka orang yang melakukan syirik kecil maka tetap kita berusaha menghindarkan diri dari kesyirikan tetap kita bertawah kepada Allah azza wa jah tetap baca doa yang diajarkan kita oleh rasul sallallahu alaihi wasallam supaya dijauhkan dari kita syirik besar maupun syirik kecil syirik yang banyak maupun syirik yang sedikit Allahumma inna audubika an usyrikabika wahana alam wa astaghfiruka limalah baca terus supaya kelak di akhirat kembali kepada Allah kita dalam kondisi tidak melakukan kesyirik kesyirikan supaya besar harapan kita dimasukkan ke dalam surga Allah azza azza wa jah sehingga terkait tentang syirik kecil orang yang meninggal dalam syirik kecil artinya belum bertawabat dari syirik kecil maka dia tetap islam hanya saja kelak di akhirat dosa syirik kecilnya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala menurut pendapat yang rajah dari kedua pendapat para ulama baliyu aqabu alih kan tapi dia akan diazab walaupun setelah itu dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sur sur kemudian yang berikutnya sahibu syirik asgar fil akhirah indah lannara la yukhallad fiha pelaku syirik kecil kelak di akhirat walaupun dia masuk neraka hanya saja dia tidak kekal di dalam neraka neraka berbeda hanya dengan syirik besar syirik besar hanya saja kembali lagi para jamah di rahmat Allah dikatakan dia kecil karena dibandingkan dengan syirik besar tetapi kalau dia dibandingkan dengan kemaksiatan kemaksiatan yang lain dia adalah termasuk akbar dosa yang paling besar dan dalil yang menunjukkan syirik kecil adalah firman Allah azawajal barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya bertemu dengan Allah azawajal hendaknya dia melakukan amal salah janganlah ia syirik adalah di dalam ibadah kepada Rabbnya kepada seorang artinya murni ibadah yang kita lakukan karena Allah bukan ibadah yang kita lakukan karena menginginkan pujian manusia karena ingin disanjung supaya dikatakan soleh supaya dikatakan alim supaya dikatakan rajin supaya dikatakan dekat ke masjid bukan ingin kita mencari pujian karena memang sifat manusia adalah senang dipuji maka kenapa keikhlasan itu sulit pada jamaah di rahmat Allah selain tempatnya yang burau balik itu tempatnya di hati karena memang sifat manusia itu senang dipuji ketika dia ikhlas kepada Allah maka jiwanya tidak memiliki bagian bagian dipuji bagian disanjung bagian diangkat bagian dikatakan hebat itu tidak ada ketika dia mencari hal tersebut maka dia terjatuh kepada sirik kecil dia mencari pujian tapi kalau orang melakukan ibadah benar-benar karena Allah ikhlas karena Allah kemudian orang memuji dia itu adalah kabar gembira bagi dia yang disegerahkan dia tidak mencari yang jadi permasalahan ketika dia mencari pujian ingin dikatakan dermawan ingin dikatakan pemberani ingin dikatakan seorang alim ingin dikatakan orang salih ketika dia mencari itu maka ia terjatuh kepada kepada syirikan begitu juga hadis hadis nabi sallallahu alaihi wasallam indiratkan oleh imam muslim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hadis kudus aku adalah sekutu yang tidak butuh sekutu yang paling kaya anda butuh kepada sekutu barang siapa yang melakukan amalan ia menyekutukanku bersama yang lain dia sholat menghadap Allah akan tetapi ada di sekutukan Allah di dalam sholatnya artinya mencari pujian manusia maka aku tinggalkan ia dari kesyirikannya tidak dibutuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat kita ibadah kita tidak dibutuhkan Allah tidak butuh tapi kita yang butuh kita menghambakan diri kita kita rupu dan sujud kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat kepada kita supaya Allah rido kepada kita jadi yang kita cari di dalam ibadah kita adalah keridoan Allah bukan pujian bukan sanjungan manusia bukan supaya kita dikatakan hebat dan ini menimpa kita semua pada jaman yang menghindari Allah rawan kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka mari kita berusaha untuk kita menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang dapat merusak pahala amal kita kemudian yang berikutnya pada jaman yang dirah mati Allah yaitu tentang macam-macam syirik kecil syirik kecil itu terbagi menjadi beberapa macam diantara yang pertama adalah artinya ria yang ringan kalau ria nya ria besar seperti ria nya orang munafid itu bisa terjadi kepada syirik pesawat karena orang munafid itu benar-benar dia ibadah yang ia lakukan ingin pandangan manusia kalau tidak dilihat dia tidak beribadah kalau mereka mendirikan sholat melaksanakan sholat mereka melaksanakannya dengan malas mereka ria kepada manusia artinya kalau ada orang ketika tidak ada manusia dia tidak sholat ketika ada baru dia sholat jadi melaksanakan sholat dan tidaknya itu tergantung pandangan manusia itu bisa terjatuh kepada sisi besar adapun yasir ria dia tidak peduli ada manusia maupun tidak ada manusia ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat dia tetap melaksanakan kewajiban hanya itu harus kita lawan pada jam dalam mati Allah semuanya dari tipu daya syaitan supaya merusak pahala ibadah amal ibadah yang kita lakukan apa itu ria ria secara bahasa dan istilah ria adalah musdaqun minar ru'yah kata ria itu diambil dari kata ru'yah artinya melihat dia melakukannya karena liyak apa arti melakukannya karena liyak ria dia melakukannya karena ria artinya dia sengaja melakukannya karena ingin pandangan manusia supaya dilihat oleh orang tujuannya apa dilihat oleh orang sehingga dia mendapatkan pujian dia mendapatkan sanjungan dia dikatakan hebat dia terus disebut ini dia para jemaah yang dia rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau dia solat dia benar-benar solat sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu dia tampakkan kepada manusia untuk mengajar bukan ingin pujian itu bukan ria ingin berbagus sujudnya supaya dilihat oleh orang ini cara sujud yang benar ruku yang benar dia tidak menginginkan pujian tapi ingin mengajarkan manusia maka ini tidak masuk ke dalam kategori ria yang ria itu adalah memperlihatkan amal ingin pujian ini ingin dikasih jempol sama orang hebat dia ini bagus solatnya dermawan dia itu yang dicari dan ria secara istilah adalah izaharul ibadati biqasdi ru'yatin nas iaitu menampakkan ibadah dengan tujuan pandangan manusia mencari pandangan manusia supaya dipuji atau dalam bahasa lain awid tasannu'u lil makhluk atau pura-pura untuk makhluk pura-pura bagus solatnya bagus rukuknya karena ada makhluk yang melihat seperti apa contohnya seperti seorang muslim dia beramal karena Allah solat karena Allah akan tetapi dia memperbagus solatnya memperbagus amalnya supaya dipuji oleh manusia ini yang disebut dengan yasirul riyak yang siri kecil ketika ada orang melihat oh bagus sekali solatnya ketika ada yang disegani misalnya di majlis dia tampakkan dirinya dia pura-pura pusuk di dalam pendengarannya karena dia tahu ada yang memperhatikan dia supaya mendapatkan ujian ini adalah perkara yang berat pada jemaah jenuh Allah tapi tetap kita berusaha meminta pertolongan kepada Allah supaya kita terhindar dari penyakit terhindar dari riain hubungan kesamaan antara dua makna yaitu makna secara bahasa dan istilah adalah bahwasannya orang yang riyak tujuannya adalah penglihatan manusia ingin memperlihatkan kepada manusia tentang amalnya supaya dipuji apa hukum riyak riyak hukumnya adalah muharramun binassil kitabi wa sunnah riyak riyak itu adalah haram dengan nas dengan dalil baik dari kitabullah maupun dari sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam bayangkan para jemaah jenuh rahmat Allah begitu mudah kita berdosa karena riyak padahal kita sedang berada di atas ketaatan kita sedang sholat kita sedang kajian kita sedang baca Al-Quran kita sedang menutup ilmu kita sedang berimpak kita sedang membantu orang sangat rawan riyak di situ maka terus kita berbaiki hati kita memang berat untuk kita ikhlas tapi tetap kita berusaha jauhkan minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan tetap kita lawan tapi tidak dinikmati tidak semakin dinikmati di dalam hati riyak tersebut tetap kita hindarkan dari dari diri kita sehingga Sufyanis Thawri sekelas Sufyanis Thawri seorang alim yang sangat luar biasa mengatakan hal demikian ma'alajitu syai'an asyadda aliyah min niyati tidak ada sesuatu yang paling berat saya ubati selain dari niat saya karena niat itu dia terubah awalnya kita bantu orang ikhlas lama-lama ingin dia ingin dipuji sekali mungkin kita ikhlas setelah kedua kali ketiga kali kemudian nama kita tersebar suka membantu orang disitulah ujiannya maka disini para jaman rahmatullah tetap kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal dalil dari Al-Quran firman Allah Azza wa Jal apa wa la yushrik bi'ibadati rabbi adah jangan ia menyekutukan di dalam ibadahnya kepada Allah seorang pun ketika ia beribadah sudah beribadah hanya kepada Allah baik manusia lihat tidak lihat puji atau tidak puji tidak peduli dalam hadis Nabi SAW ini sebuah gambaran yang perlu menjadi perhatian bagi kita bersama Nabi SAW bersabda dalam hadis indiratkan al-imam ibn Majah dan dihasankan al-sikh al-bani rahimahullah ala ukbirukum bima wa akhwaku alaikum minal masih dajjah apa kata Nabi SAW maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang paling aku khawatirkan yang paling aku takutkan menimpa kalian bahkan lebih takut kepada diriku dari apa dari masih dajjah dari fitnah dajjah jadi ada sesuatu yang Nabi yang Nabi lebih takut menimpa kita menimpa umat bahkan Nabi berbicara di depan sahabat orang-orang yang memikir iman yang sangat luar biasa Nabi takut hal tersebut menimpa mereka lebih dari takut Nabi kepada kepada dajjah yang akan menimpa umat fitnah dajjah adalah fitnah yang terbesar maka para sahabat mengatakan balu bala ya Rasulullah ya wahai Rasulullah apa hal tersebut yang kau paling takutkan lebih dari ketakutan kepada masih dajjal khawatiran fitnah dajjal apa kata Nabi s.a.w. yaitu kesyirikan yang tersembunyi apakah itu kesyirikan yang tersembunyi seorang laki-laki dia solat bukan dia berasiat dia solat dia beribadah kepada Allah s.w.t akan tapi apa dia dia berindah dia hias dia berbagus solatnya kenapa karena dia merasa dilihat pada orang ini yang paling takutkan oleh Rasul s.w.t lebih dari masih dajjal takut kepada ditimpa oleh masih dajjal yang mana dajjal ini akan menipu mengganggu yang akan menjadi pengikutnya orang yang lemah iman orang yang bermaksiat kepada Allah tapi ria ini siapa yang ditimpa siapa yang didatangi orang yang kelihatan salah orang yang kelihatan taat orang yang berilmu dajjal jelas merupakan tanda akhir zaman yang akan keluar di akhir zaman tidak akan menimpa para sahabat Rasul s.w.t mereka sudah berlalu dajjal sampai sekarang belum mereka sudah selamat dari fitnah dajjal tapi ria ini akan ada di dalam setiap waktu dan detik pada zaman dalam hati Allah terperi zaman kita sekarang kita tidak tahu dajjal akan datang kapan ia sebagai tanda besar hari kiamat tapi tetap dia akan datang tapi kita tidak tahu tapi ria setiap gerak-gerik kita ketika kita kajian ketika kita solat ketika kita melakukan kata-kata selalu ada maka hendaknya kita minta pertolongan perlindungan kepada Allah s.w.t s.w.t begitu juga sabda Nabi s.w.t inna akhwapa ma akhapu alaikum asyirukul asgar sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil maka para sahabat bersama apa itu syirik kecil wahai rasulullah apa kata Nabi s.w.t al-riya Nabi yang menyebutkan bahwasannya ria adalah syirik syirik kecil apa kata Allah yaqulullahu azza wa jalla lahum yaum al-qiyamah Allah s.w.t akan mengatakan kepada orang-orang yang ria nanti pada hari kiamat apabila manusia diberikan balasan terhadap perbuatan mereka yang baik Allah berikan pahala yang ikhlas Allah berikan pahala namun yang ria apa kata Allah kepada mereka pergilah kalian kepada orang yang kalian riakan amal kalian dulu di dunia kalian tampakkan amal kalian kepada mereka ingin pujian mereka pergi ke mereka paunzur haltajiduna indahum jazak maka lihat apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang yang kalian ria itu ini pendidikan bagi kita supaya kita jangan ria karena orang yang kita perlihatkan amal kita kepada mereka supaya kita mendapatkan pujian mereka ingat mereka tidak memiliki surga tidak memiliki neraka begitu juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda barang siapa yang sholat dan dia ria maka sungguh dia telah sirik barang siapa yang bersedekah dan dia ria maka sungguh dia telah syirik dan barang siapa yang berpuasa dan dia ria maka sungguh dia telah syirik syirik menamakan 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 ria itu sebagai syirik yang tersembunyi apa sebab penamaan tersebut jawabannya adalah karena karena orang yang orang yang yang ria itu dia nampakkan di depan manusia kalau dia beramal karena Allah namun yang tersembunyi di dalam hatinya dia beramal bukan karena Allah tapi karena yang lain atau orang itu terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia pikirkan hal tersebut dianggap hal yang biasa ternyata hal tersebut lah yang menghapus amal amalnya maka dari itu diberikan gambaran oleh hadis Nabi s.a.w sesungguhnya kesyirikan pada uman ini itu lebih samar daripada jalannya batu hitam di atas batu yang hitam pada malam yang gelap gulita ini menunjukkan apa menunjukkan saking tersembunyi yang kesyirikan ria itu mungkin pada jamaah darah Allah yang dapat kita sampaikan bermanfaat itulah bagian yang pertama dari bagian syirkul asgar macam-macam seri kecil insyaAllah kita akan bahas juga pembahasan-pembahasan masih dalam pembahasan seri kecil semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari subhanakallahumma wa bihamdika insyaAllah ilaha ilaha astagfirullah wa atunggulaika wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sallam assalamualaikum wa atas wa barakatuh in tencur Allah yansur kum wa yuthabit aqdaamahum